selamat datang kembali bro ah kalah lu maksudnya gunting kertas iya lu batu lu gua kertas lu kalah lah wow baru ngilang berapa lama udah garing oke yaudahlah toby is back back to the business and so does Paul George dengan dengan sepatu barunya box baru bukan main apa ya siluet yang baru lalu lainnya iya lainnya tetep Paul George iya ya whatever buka eh boxnya tapi lumayan ya jadi niat sih dia printing semuanya cuman ya gak sepremium itu cuman ini harus awan gitu karena enteng mungkin sepatunya lu ini kok gila kanan kan gini ya di kepala gua kayak ada suara sapi gini susu susu saya susu bende kok jadi bawa-bawa brand bapak masih inget openingnya gimana dih masih lah coba yo what's up abas di seluruh Indonesia balik lagi bersama gue toby infanto dan di Anak Basket Channel di video kali ini kita mau initial review sepatu basket Nike PG6 gimana gimana ini siluet gimana siluet awal pas leak itu pas bocor-bocor jelek sih sampo banget sih hancur ya cuman setelah dilihat-lihat ya biasanya begitu mulai colorway-colorway baru masuk baru mulai keliatan keren sih lebih bagus terus akhirnya kita dapet yang colorway sapi ini black and white awalnya juga agak-agak mau ambil gak ya yang ini mau ambil gitu tapi ternyata begitu ngeliat si Paul George pake ada fotonya gitu keren juga sih eh bukan allstar pokoknya ada lah dia pake gitu masih pake seragam clippers cakep banget sih cakep sih ternyata apalagi aksen ini ya kok yes ini yang bikin keren ini kalo logo Nike nya gak gold lain cerita nih gak jadi udah gue gak balik lagi lah oh gara-gara colorway gak balik sakit jiwa btw ini colorway nya ada berapa ada 5 so far so far ya yang baru masukin ya ada yang black mint terus abis itu ada yang biru semua itu oh iya terus abis itu ada colorway yang OG nya oh yang pertama keluar tuh yang fluro fluro ya betul terus abis itu ada yang gray oh iya yang gray-gray terus ada red red ada merah-merah nya sama yang si sapi ini gitu dan harganya kali ini naik sedikit dari yang kemarin PG5 kan 1.649.000 betul yang PG6 jadi 1.729.000 rupiah berarti naik 80.000 lah iya so mari kita bahas material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu Nike PG6 ini mulai dari traction traction untuk yang colorway ini dia pake solid rubber yep solid rubber udah solid rubber di belakangnya ini ada warna mint ada warna mint jadi traction pattern nya sih aneh banget ya ini kayak kayak ada bulan-bulan nya ada stripes nya stripes terus kayak kepisah-pisah gitu loh iya betul gila ini udah lama sih gua gak ngeliat traction nya gak full gini biasa kan kayak full traction gitu antara herringbone apa gitu ini kayak bulet-bulet kepisah-pisah semua gitu gitu kayak bulet-bulet kecil-kecil aneh banget untuk bahan rubber outsole nya ini udah XDR tapi masih agak agak lembek dikit sih kalau kita dorong-dorong iya sih agak lembek ya semoga lebih semoga awet lah buat outdoor ya kita lihat nanti setelah performance review and then ada tulisan Nike Riek wah udah dispel dari teknologi cushioning nya yes sir yep ada logo Nike di tengah terus ada logonya Paul George gede gitu ini gua demen banget sih logonya entah kenapa kayak keren sih bikin kayak overlap-overlap gitu asik sih keren terus ya udah sih detailing nya di outsole itu doang itu aja kemudian lanjut ke midsole 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 nya ini berubah 180 dari tengah lah dia berubah jadi full length react iya padahal sebelumnya full length Nike R ya air strobel oh iya air strobel doted gak doted kan iya doted sama aja sih doted cuma buat selling nya Nike aja iya 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 nah kemudian kalau kita lihat si cushioning react nya itu di caging sama outsole nya yes apalagi yang di bagian luarnya iya 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 kalau bagian dalemnya kan biar mungkin lebih compress iya bagian dalam lebih sedikit lah lebih gak di caging lebih di fully exposed kemudian di bagian luarnya banyak banget caging nya betul karena react itu kan lebih empuk ya empuk banget Kalau nggak di caging bakalan terlalu kompes, nggak ada feels bouncynya. Detail di midsole nggak ada sih. Cuma yang bulet-bulet itu aja sih. Ini ada angka 6. Pg6? Detail gue. Boleh, boleh. Udah tua? Angka 6 kecil. Lalu nggak. Pengalaman bro. Jam terbangnya udah beda. Terus lanjut ke material upper. Upper material ini basic banget sih. Tapi lucu ya, bagian tow-nya kayak dibikin sendiri gitu. Jadi kayak dari bahan, ini hitungannya bukan mesh dong? Bukan mesh. Yang depan, knit. Knit-nya tapi lebih rapet-rapet gitu loh. Jadi emang bahan knit gitu, supaya kayaknya ngasih support juga. Sama lebih durable juga. Betul. Baru setelah tow itu mesh semua. Open shell mesh gitu lah. Dan yang perlu di highlight sih di bagian heel-nya ini sih. Heel-nya ini sih. Oh iya, iya, iya. Wah, lebih apa ya? Kayak pakai bahan knit lagi nih. Iya. Knit-nya tapi yang soft knit. Iya, iya, iya. Kalau bagian tow-nya itu knit yang di reinforce gitu lah kok. Iya, iya. Jadi lebih strong. Jadi ini kayaknya penggabungan antara knit sama mesh. Terus kalau kita lihat mesh-nya ini kayaknya sih multiple layer. Iya, betul. Jadi luarnya kayak open shell mesh. Dalamnya terus kayak ada mesh yang lebih standet lagi. Yes. Bolongannya. Material tali. Material tali sih standar. Standar material talinya. Cuman yang mungkin perlu di highlight itu di bagian lacing-nya ini loh kok. Ah, lacing system-nya menarik. Iya, lacing system-nya. Lacing system-nya ini biasanya akan lebih membantu untuk lock down. Iya. Gitu. Karena nih bahan sintetik ladernya tuh kayak sabuk gitu loh. Yes, betul. Jadi sampai bawah nih. Jadi ketika narik tali sepatunya ini bakalan ikut ngencengin bagian midfoot. Yes. Material lidah pakai bahan mesh lagi. Mesh lagi dan bahan mesh. Eh, gak mesh kok. Dia bahannya sama kayak yang diheal lagi loh kok. Oh iya, iya, iya. Sama kayak yang diheal. Bahannya sama kayak yang diheal. Mungkin tujuannya kalau yang kita ketahui PG itu suka sepatu yang nyaman di kaki. Oke. Gitu. Nah ini mungkin akan. Rasanya semua orang juga begitu ya. Suka sepatu yang nyaman di kaki. Siapa sih yang enggak? Iya. Lu kali kok. Agak aneh kayak itu. Pernyataannya agak aneh. Enggak, langsung gak perlu break in yang lama. Ah, dia lebih suka yang zero break in time. Yes. Yuk, yuk, yuk. Gitu. Terus padding sih oke sih. Padding tebel. Padding tebel. Tebel. Macau. Terus bentuk lidahnya gue demen banget. Nineties vibes gitu. Iya. Retro gitu. Yang bener-bener dek. Yang lebar jadi gak bakal lari-lari tuh. Sama sekitaran pergelangan kaki jadi enak lah. Eh, bagian depan lah. Bagian depan pergelangan kaki enak tuh nyaman. Yes. Kalau lebar kayak gini. And then di bagian depannya itu ada. Pull tap. Pull tap. Ini apa sih? Tanda tangan PG lah ya. Yoi. Sama apa ini? Six. Oh, six. Oh, belakangnya ada six. Gokil lah tulisannya apa. Yoi. Terus padded collar juga. Oh padded collar sih gak tebel tapi padet ya. Padet terus abis itu dia ada sculpted gitu kok. Iya. Jadi buat ngunci kita punya heel. Supaya gak gampang keluar-keluar. Iya. Jadi bagian si belakang heelnya itu kayak di. Cekungin. Iya. Dicekungin betul-betul. Yes sir. Untuk insole. Insole nya sih. Standard. Standard insole. Iya. Terus abis itu. Insole gitu lah ya. Betul. Kalau misalnya di bagian kanan ini ada logo PG. Kalau disitu? PG juga. PG juga. Oke. Gak dibikin mismatch. Oke. Oke terakhir di bagian belakang ada internal TPU heel counter. Tentu saja. Tapi heel counternya ini kayak cuma setengahnya gitu. Iya pendek banget sih ini. Pendek banget. Ini tuh hampir bisa dibilang kayak sebenernya low ya. Low. Emang. Jadi atasnya tuh cuma. Yaudah cuma kayak bahan fabric aja. Iya. Tapi dia setidaknya PG ada satu lah yang konsisten. Dia tuh kayak low-low gitu. Iya. PG gak pernah kayak tinggi banget ya. Iya. PG4, PG5. Sama PG6 ini. Kayak mid tapi lebih ke low gitu. Yoi. Tapi ini sih heel counternya. Wah kocek sih ini pendek banget. Iya. We'll see lah. Semoga bisa meng-cover semua pergerakan-pergerakan dalam permainan basket kita. Oke terakhir. Detail apa aja yang ada di bagian upper. Ya tentu saja ada logo Nike yang membuat saya comeback. Ya tapi ini logo Nike nya gue demen banget sih. Ini premium banget sih. Dijahit kan. Jahitannya terus tebel banget gitu. Dibikin emboss gitu jahitannya. Yes. Nice banget sih. Bagian dalemnya juga ada logo Nike. Warna mint. Warna mint itu juga dijahit juga. Yes. Premium banget. And then ada, oh ada angka 13 ternyata di bagian midsole tadi kelewat. Di bagian midsole ya. Agak angkanya si Paul George ya. Terus di bagian lacing yang paling depan itu ada logo Paul George. Paul George. Oke sekian initial review. Kita untuk sepatu basket Nike PG6. Sekali lagi secara siluet. Kalau buat casual gimana nih? Casual asik sih. Untuk warna ini menurut gue masih oke. Ya karena basic. Iya gue akan pakai ini buat casual sih. Untuk warna putih, hitam ini. Iya. Tapi kalau yang warna-warna lain yang udah lebih warna-warni. I don't know men. Tapi ini sih masih low cut sih top. Jadi buat casual harusnya masih oke sih. Masih oke. Lu pakai ini nanti banyak anak kecil yang nyamperin lu kok. Bang susu satu bang. Oh iya. Terus gue pakai ini. Kostum sapi sekalian. Jadi mata pencah harian baru. Untuk badut telang tahun. So buat abah sekalian yang pengen coba sepatu Nike PG6 ini. Nanti gue akan tinggalin link. Pembeliannya di deskripsi video ini. Abah sekalian akan langsung diarahkan ke websitenya. NCR Sports. Jangan lupa masukin kode Voucher A. Supan Basket. Pada saat akan check out supaya abah sekalian dapat free ongkir. Up to 50 ribu rupiah. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support kita terus dengan subscribe Youtube Anak Basket Channel. Like, share, and comment I'm Felipe Brainwash And gue Tobi Sampai jumpa di video berikutnya Semoga sukuan basket anda minggu ini Cukup Let's go